Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator Youtube ya Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu Sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu Gak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain Gak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain Kalau memang ada yang saya lakukan guru, silahkan lakukan saya Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya YouTube channel Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh Jadi semuanya itu harus jelas Sekarang ini kan saya yang punya YouTube, hanya YouTube saya itu nama channelnya pada Bukan Bucat Sejati Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta Yang gak imbang, sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tibu siapa, alat untuknya mana, dimana kejadiannya, kan dia gak ngerti Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya Saya bisa menindukan ini loh, foto ronsen, seorang yang sakit di rumah sakit Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya Nah ini ketika saya lihat, ini foto ronsennya Ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya Ini pakunya ini, 2, ada banyak ini fotonya Kelihatan ya Nah itu, 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 paku di dalam tubuhnya Dan dari keterangan dokter, ada orbasnya logam Ada logam di dalam tubuhnya Ini penjelasan tentang dokter Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam Dan seperti ini ketika dirugi yang lalu keluar paku Apakah ini juga dikatakan penipuan Sampai ini itu gak merasakan sakitnya orang yang terkena santet Sehingga kamu ngomong santet itu gak ada Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh Saya bisa menunjukkan dokternya loh Ketika di ronsen ada banyak pangkunya Terus seperti ini apa yang juga dikatakan krik Apa mau sampai masukkan paku di sininya Paku di kepalanya, paku di perutnya Kan gak mau Jadi sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya Berbicara pada tendensi ilmunya Kamu pesulap kok ngomongin tarian hikmahnya gak nyambung Kamu pesulap kok ngomongin perutiannya gak nyambung Kamu pesulap kok ngomongin kiai gak nyambung Gitu loh Kalau saya bukan kiai Saya pemuluk rongsor Tapi yang beliau sampaikan itu gak sesuai dengan keilmuannya Sehingga salah kapal Sampai seorang reporter semuanya seperti ini Lalu sampai komentari seorang guru ngaji Nyambung gak ilmunya sama gak Sampai megang kamera Yang lain kamera Tau ilmunya kamera Tau ilmu mantik Sorok Tau gak Tasrib Gak tau kan Beda jalurnya gitu loh Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu Jangan pada kemauan kamu Jangan karena suku awas hujan kamu Pikiran kamu menurut seseorang melakukan itu Sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan Mentang-mentang kamu sering pakai trik Mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan Lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu Tentu sama sayang Jangan mentang-mentang kamu itu jelek Lihat orang semuanya jelek Jangan seperti itulah Kita harus sesuai pada tendensi bukungnya Pada tendensi ilmunya masing-masing Gus tadi kan Gus juga sempat bilang Sudah berusaha untuk bertabayun Ngajak bertemu Ada gak sih Gus keinginan misalkan Minta tolong dari pihak TV Saat ini kan Gus sudah di beberapa stesen ya Gus Untuk diminta dipertemukan Saya kemarin langsung sama dengan Raffi Ahmad Di acara Tawa Berkah Saya minta untuk dihadirkan Marshal ini Jangan hanya sekedar Minta pembuktian, pembuktian, pembuktian Kita harus relevan dong Siapa yang memulai awalnya Siapa yang menuju pertama Siapa yang menyebutkan nama saya Kan sana Sana menuju saya melakukan penipuan Kalau memang benar-benar dia tidak menipu Dia harus bisa membuktikan Siapa yang saya tipu Korbannya mana Alat buktinya apa Jangan hanya asumsi saja Jangan sekedar asumsi saja Saya bisa menunjukkan kitab saya Apa yang saya gunakan Saya menggunakan kitab Satu-satunya Kitab Al-Asqar Saya pakai kitab Salah satunya Khusus tentang Membahas tentang sihir Yaitu kitab Al-Aufaq Disitu diterangkan Bagaimana ketika Baginda Rasulullah disihir Lalu bagaimana pengobatannya Bagaimana menghilangkan Dikata itu ada Jadi kita ini berbicara Harus dasar hukumnya lah Jangan hanya bicara atas dasar Kemauannya Atau opininya Seolah-olah Kalau saya nipu Dia juga nipu Kan tidak bisa seperti itu Sayang Maka ini Ketika beliau saya hukumi Tidak bisa Kita buktikan nanti Di pengadilan Itu yang bisa saya sampaikan Kalau masalah membongkar Saya juga membongkar Kalau kamu mengatakan Kamu memberantas dukun Saya juga memberantas dukun Tapi dukunnya bagaimana Ada video saya Memberantas dukun santet Dan lain sebagain Sama saya memberantas dukun Pegada uang Saya juga memberantas dukun cabul Yang menuju ke masyarakat Semuanya ada tendensi hukumnya Tetapi kalau kamu mengatakan Ini adalah edukasi Edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain Tidak menuju orang lain Kalau kamu sudah menuju orang lain Harus ada buktinya sayang Bukan hanya sekedar opini saja Bukannya sekedar asumsi saja Harus ada buktinya Jadi kita itu berbicara Atas dasar hukumnya Ada tendensi hukumnya Ada tendensi hukumnya Ilmunya itu ada sayang Berarti menurut bukti sendiri Pak Marshal ini tidak ada kapasitas Untuk mengomentari itu Ya iya Dia kapasitasnya kan bersulam Dia ngapain Apa namanya Mengomentari al-hikmah Dia punya ilmu ahli hikmah enggak Punya ilmu rukiah enggak Tahu tentang kitab Samsur Mahari Kufro enggak Kitab Allah Al-Faq Saya tanya Beliau tahu enggak Tentang kitab Allah Al-Faq Tentang kitab Allah Al-Faq Tentang kitab Allah Al-Faq Tahu enggak Kalau enggak tahu Jangan mengomentarlah Kamu enggak pernah tahu Kalau kamu enggak pernah tahu Ya tanya dulu lah Tentang sandat Dikatakan Katanya Ada ya Pak Marshal yang mengatakan Sandat itu enggak ada Itu hanya pikiran saja Ini sudah menyalai akidah sayang Di dalam Al-Quran itu Sandat benar-benar ada Bukan hanya sekedar pikiran Bukan hanya Katanya hanya sekedar pikiran saya Tidak Sandat itu ada yang benar-benar Berbentuk barang Ini baginda Rasulullah sendiri Yang terkena Ini harus dijelaskan Kalau enggak Ini nanti Wah bisa-bisa Semua orang bisa Merubah akidahnya Kenapa? Karena Semuanya harus secara logika Bisa-bisa orang enggak beragama Kalau begitu Makanya saya melawan Saya siap Untuk di jalur hukum Atau di manapun Saya siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!